Pemirsa Pasca Bandara Ngurah Rai ke Bali menerima kedatangan penerbangan internasional sejak 14 Oktober lalu. Industri pariwisata di Pulau Dewata perlahan mulai menggeliat. Salah satunya, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon Denpasar, yang juga telah mulai menerima pengunjung. Kebijakan ini pun dimanfaatkan oleh warga sekitar Denpasar untuk berlibur. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon Denpasar kini telah kembali dibuka. Tim Ainus Bali berkesempatan mengunjungi objek wisata bernuansa pendidikan ini selasa siang. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Pusat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2021, objek wisata di Bali sudah diperbolehkan dibuka kembali karena status pandemi Bali ini sudah masuk level 2. Kondisi ini pun dimanfaatkan sejumlah pengunjung objek wisata yang mulai berdatangan. Masih di tengah pandemi, pihak pengelola juga melakukan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat untuk memberikan rasa aman kepada para pengunjung. Monumen Perjuangan Rakyat Bali menjadi salah satu objek wisata di Denpasar yang selalu ramai dikunjungi warga. Mereka menikmati wisata pendidikan yang nampak dalam diorama sejarah masyarakat Bali dari masa lampau hingga modern. Selain itu udara segar dari Taman Nan Asri juga menjadi perhatian pengunjung. Harapan kami sih tentunya bisa tetap terus berkunjung ke tempat wisata yang ada di Bali atau di Denpasar tentunya ya. Terutama yang memang benar-benar bisa membuat anak-anak ini belajar. Belajar dan juga tahu sejarah tentang di Bali. Seperti halnya Bajer Sandi ini kan memang mengenal tentang sejarah di Bali ya. Sementara itu pengelola Monumen Perjuangan Rakyat Bali kini terus memantau kondisi terkini pandemi dengan berkoordinasi bersama lembaga terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Kalau pariwisata tentu kita berharap bahwa Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini lebih rame, lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun ancar negara. Kami kira semua berharap seperti itu ya. Nanti kalau sudah kunjungannya banyak bertambah sehingga juga pendapatan bertambah. Kini pihak pengelola berharap situasi ini terus stabil dan bahkan terus membaik. Kendati demikian pihak pengelola tetap mengimbau pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga situasi kondusif ini terus bertahan. Dari Denpasar, Lutfi Setiawan dan Dewa Partikel, Ainews melaporkan.